ini ya berapa hektare total padi? kalau yang lokasih disini kurang lebih 5 hektare yang disini 5 hektare berarti ada tempat lain dong? ternyata cara mengaduk padi di jemur ini udah nggak pakai orang ya? iya pakai motor wow kalau disini? kalau disini kapasitasnya 5 sampai 8 ton per jam untuk beli alatnya aja berapa nih padi? ini beli alatnya paling 3 miliaran yang ini inilah namanya color shorter yang memisahkan bukit rusak batu besi udah nggak ada batu nggak ada berat pecah dan hasil yang sempurna disini ya nah ini berarti itu otomatis langsung masuk ukuran 5 kilo eh 10 kilo kita langsung di jahit ya kita lihat nih wuuuhh udah langsung masuk oke 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 Terima kasih telah menonton 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 untung ya kerja disini ya, ini orang kerja dimana-mana kan, kerja itu pakai tenaga atau pikiran dia kerja sambil hobi, cuma multir-multir-multir orang dapat gaji oh jadi si timnya kayak gitu Pak Ji ya, lebih efektif ya? lebih efektif kalau ini, mengurangi juga tenaga kerja, mengurangi tenaga kerja juga ya dulu waktu tahun 90an, kita masih pakai manual, jadi kita harus pakai banyak orang untuk mengaduk gabanya tersebut sampai kering, jadi sekarang tinggal satu orang ngaduk sampai kering ngaduk sendiri ya? keren ternyata cuma pakai orang, pakai motor, dia keliling-keliling ini untuk kapasitas berapa meter, dia bisa kerja sehari ya? bisa kering sehari? masalah proses dari sini kan langsung masuk ke penggilingan Pak Ji ya? langsung masuk ke penggilingan Pak dimana Pak Ji? di sana, di penggilingan yang baru baru lihat saya Pak Ji nih iya Wak wow Pak Ji, untuk armadanya udah berapa unit nih Pak Ji nih? kurang lebih 10 unit 10 unit? iya kurang lebih ini orang gitu ya? bisnisnya dipadi makanya ilmunya ilmu padi semakin berisi semakin merunduk gitu kadang-kadang kalau kita itu, orang tuh dikasih reja sedikit, gayanya langsung gini wah gini, tapi kita lihat bagaimana perilaku Pak Ji ini lah orang kalau hidup di pertanian, hidup di perberasan akan sebegini sikap dan pribadinya menggunakan prinsip ilmu padi makin berisi makin berunduk Pak Ji, ini udah mulai masuk ke alat mesin-mesin di sini? iya ada berapa unit Pak Ji? di sini ada 4 unit mesin dryer mesin pengering mesin pengering juga? iya mesin pengering selain yang di sana juga selain yang di sana tadi mesin manual manual kalau yang ini dryer mesin secara otomatis iya ini menggunakan sana juga ya? iya digunakan juga yang manual digunakan juga yang metrik iya nah kita pengen lihat loh bagaimana yang mesin dryer ini ya untuk mengeringkan padi nah ini apa nih Pak Ji? kalau ini beras bahan bakunya nih oh mereka ini maksudnya petani? ini masih bahan baku iya petani yang baru numbuk mungkin ya? tradisional pabriknya digiling dulu setelah digiling masuklah di sini didinginkan setelah dingin bersalah mungkin satu minggu dua minggu barulah kita polis kembali iya oh ini karena kalau ini sebenarnya tampilannya masih kurang bagus ya? masih kurang bagus ini karena masih bahan baku iya masih bahan baku masih banyak juga ya kulit? masih banyak kulit padinya iya nanti color sorter yang misah yang butir kuning butir rusa gabah batu benda-benda asing semua sudah terpisah di sana ada alatnya? ada alatnya keren nih alatnya nih jadi warnanya aja bisa diseleksi kemudian gabah bisa diseleksi dan benda-benda asing yang tidak masuk keluarga beras itu akan tereliminasi dengan sendiri iya kita lihat ya pak misi ya pak hehehe wow ini kita masuk ke ruangan dryer pengeringan pak ji ya iya pak seperti apa guys? wow yang ini baru ruang pengeringan ya segini luasnya ya yang sedang bekerja dimana? pengeringan pak ji? eee disana pak disana ya yuk kita lihat sedang mesin yang sedang bekerja pak ji pak ji ini mesin buatan mana pak ji? ini buatan china buatan china ya? dirakit dirangkai dengan eee rangkai sendiri iya pak ji ngerangkai sendiri? dengan rangkai sendiri kalau kita mau beli yang dengan persetan mungkin biayanya agak tinggi tapi kita butuh biaya yang nge-press akhirnya kita rangkai sendiri iya merangkai sendiri untuk mesin pengering ini ya? iya iya ini lebih cepat efektifnya berapa persen pak ji? dari pengeringan manual? eee jauh lebih efektif jauh lebih efektif jauh lebih efektif iya berarti ini sekali naik bisa berapa ton? kalau yang eee masuknya disana pengeringannya eee kita bisa keringkan 160 ton per hari 160 ton per hari iya kalau disini? kalau disini kapasitasnya 5-8 ton per jam iya 5-8 ton 1 jam? per jam iya 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 wow nah ini beras berapa nih? oh dari sana? berasnya dari sana ya? iya untuk beli alatnya aja berapa nih pak ji? ini beli alatnya paling 3 miliar rang iya kalau mau beli dengan persetan mungkin biasanya 7 miliaran kalau kita yang rangkaian sendiri cuma dapat biaya eee kurang langsung 50% lah ini pertama gabah yang tadi masuk beras yang masuk tadi disini pohon baku dibersihkan semua benda asingnya dikeluarin gerak apa eee seperti ada kotoran-kotorannya dikeluarin disini ini seperti benda-benda asing sampah alat ini kalau zaman dulu tuh pakai sampah ya? iya iya nah itu jadi yang benda-benda asingnya keluar dengan sendiri ada plastik ada ini batu-batu pasir begitu udah keluar kayak gini pak jiya ini sudah agak bersih dibanding yang tadi ya pak ya dibanding yang bawah udah agak bersih iya nah kemudian dari sini proses masuk ke proses masuk ke proses masuk ke batu gosok apa namanya? batu gosok udah mulai bening pak ji ya? udah mulai bening iya udah mulai bersih ini baru tahap pertama tahap pertama iya nah ini tahap berikutnya ini tahap kedua udah agak licin tahap kedua udah mulai agak licin ya? iya dan yang dijamin udah nggak ada yang batu, pasir iya belum masih ada di sini masih campur di sini masih campur ya? nanti di sana baru bisa iya kalau yang ini inilah namanya color shorter ini namanya color shorter ini namanya color shorter ini yang memisahkan operator operator oh operator sekarang ini gimana? inilah yang memisahkan bukit rusak batu besi benda-benda asing lah pokoknya kalau berat premium itu juga tahu ya? iya harus mengalami color shorter tidak ada yang namanya berat pecah pecah iya pasti ada kulit gabak apalagi ada batu ini alatnya apa namanya? ini alatnya color shorter color shorter color shorter ini alatnya sekarang kurang lebih 1 miliar 200 1,2 M alat ini ya? iya coba gimana ini? 5 2 feeder dulu oke hasilnya nah saya cari apa ya? saya cari apa ya? nah ini yang kotor-kotor ini ini padi kotor-kotoran dari tahap ke 2 tadi kita lihat ya yang tidak berguna untuk dikonsumsi udah mulai terseleksi tuh kotoran beras-beras patah udah terseleksi kemudian tahap berikutnya di sini sama ini hasilnya udah agak bersih, sudah hilang biji gabanya, batunya, cuminnya, sudah hilang semua lihat hasilnya kayak gini guys, udah gak ada batu, gak ada berat pecah, dan hasil yang sempurna di sini ya ini masuk proses yang keterakhir, ini yang memisahkan butir patah dan yang butir utuh nah ini mesin di proses finishing, memisahkan antara yang utuh dengan yang patah nih, kayak gini nih yang patah ini kayak gini nih, ini contoh yang patah dengan yang utuh di sini Pak Ji ya, nanti hasilnya udah masuk ke bawah, masuk ke silo, kita lihat masuk ke mesin alas namanya silo Pak Ji ini udah proses apa nih Pak Ji, ini sudah proses masuk ke timbangan langsung masuk ke timbangan, ini sudah akan proses ke picking-an iya, ini nama mesinnya apa, apa namanya untuk mencampur berasnya, untuk menjalankan berasnya ke timbangan iya, ini alasnya namanya controller, controller, ini untuk masuk ke timbangan sudah berarti sudah mengurangi banget waktu ya, ini dari sana ke sini, sini prosesnya berapa lama Pak Ji mulai dari pengeringan, sortir, ini 16 jam 16 jam, 16 jam itu dapat berapa kintang, berapa Tom? 16 jam bisa dapat 5-8 ton per jam iya seneng banget loh, kayak air terjun ya iya berarti terakhir kita masuk ke langsung pengarungan ya iya, ke timbangan iya, yuk iya, yuk pak Ji, ini udah proses terakhir ya ini proses terakhir karena untuk proses packing-an iya, nah itu nimbangnya otomatis nimbangnya otomatis ini yang untuk berapa kilo? ini untuk 10 kilo iya yang 10 kilo tergantung dari permintaan ada ya desa 25, 50, 10, 5, iya 50, 100 juga ada ya 100 ada juga iya nah ini berarti itu otomatis langsung masuk ukuran 5 kilo, eh 10 kilo dan langsung ada ini ya, tegel iya, langsung dijahit langsung dijahit iya coba gimana? iya kita lihat deh iya iya udah langsung masuk, tengit, 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 tengit langsung diambil berarti iya 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 saya puas banget main kesini Pak Haji lihat peralatan canggih teknologi pengepekan beras iya pabrik beras sampai dari proses penyemburan pengeringan sampai proses pengepekan iya 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 yuk iya 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 musik iya 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 yang terakhir menentukan beras bisa maksudnya kategori premium dengan pre-medium berarti alatnya sudah modelnya nih adalah ada orang yang orang laboratorium yang ngecek ya iya betul ada petugasnya sendiri ada iya dan teknisnya maksudnya nanti hasil dari lab itu ada catatan gitu ada catatan ada catatan nih yang paling menarik di sini ya ada lab terakhir untuk ngecek beras itu premium atau enggak jadi ini proses pertama proses pertama masuk ke grader namanya grader ini grader jadi ini menentukan berapa persen brokernya yang beras premium itu kan kalau premium standar brokernya maksimal 10% jadi kalau beras yang dihasilkan produksi beras yang dihasilkan penggilingan kalau di atas 10% mereka tidak masuk kategori beras premium tapi medium ya medium Iya ini masukinnya gimana Paji jadi ayah masukin deh Oh ada ada petugasnya nih cara kerja aja gimana mesin ini ini untuk menyeleksi ya antara beras yang broken dengan yang beras sempurna jadi kita timbang 100 100 gram Oh timbang 100 gram coba ntar diambil detailnya ya jadi kita timbang 100 gram setelah kita timbang 100 gram kita masukin ke grader maksudnya alat grader namanya jadi masuk ke grader kenyalah yang memisahkan eh butir patah dengan utuh Hai ini pagi kalau sisa yang patahnya itu dikemanain pagi eh sisa patahnya hanya banyak juga yang beli-beli kan untuk jadikan tepun beras rosebrand Iya nata semuanya itu banyak banget artinya disini enggak ada limbah dong enggak ada limbah mulai dari gerami gerami dimakan sapi eh kulit padinya pengganti batubara ke pabrik semen-semen konasak sama Boswa dedaknya untuk pakan sapi-sapi ayam ya dedaknya juga dedaknya dedaknya untuk pakan sapi ternak ayam Nah itulah kuasa Allah ya Iya yang diciptakan itu tidak ada yang terbuang nah ini udah selesai Paji ya Nah bisa kita ukur berapa yang broken berapa yang sempurna ini brokernya brokernya 19 ini masuk kategori beras medium Hai jadi setelah pengecekan brokern kita masukkan ke miling meter miling meter ya berikutnya dari bloka dari grader masuk ke miling meter miling meter ini untuk untuk menentukan putih tidaknya beras yang bisa masuk ke premium iya warna kalau ini lebih kewarna ini warna ini miling meter dari Jepang dari Jepang langsung Jepang langsung ya ini alatnya ini seratus dua puluh juta sekecil itu ya sekecil ini dapet mobil satu loh kalau grader grader 50 juta 50 juta bisa taksirkan berapa aset Pak Haji Jepang di Rasman kan hahaha ini cara kerjanya gimana pagi ya silahkan ini kita masukin sedikit Hai ada takarannya ada takarannya kalau kita masukin masukin lah ke alat milimeternya nah inilah hasil-hasilnya jadi ini masuk kategori apa nih Masuk bisa masuk Oh ya ini hasilnya kalau keputihannya sudah masuk kategori cuman brokernya masih mau dikurangin supaya kalau sudah dikurangin brokernya masuklah kategori premium Oh ya kalau udah begini berarti ini ngitungnya per berapa seratus gram per 100 gram per 100 gram berarti bisa dia bisa mewakili itu representasi dari satu karung iya iya nah ini catatannya masuknya ke sini Paji ya maaf nih ya ya ini catatannya jadi terkadang biasa ada pelanggan yang komplain jadi kalau di komplain inilah dibuka hasilnya Oh kenapa saya punya beras katanya eh 30% sedangkan hasil lab saya cuma brokernya 12 atau 5 mustahillah mereka komplain karena kita sudah punya lab datanya di sini ya palit loh jadi kalau mau komplain datang ke sini nih alatnya siapa dari Jepang gitu Paji ya Iya Pak Paji Terima kasih banyak Sudah Mengizinkan tim dari Abang Narji, teman-teman dari Advansia buat berkunjung ke pabrik beras Pak Haji, semoga pabrik ini Memberikan banyak keberkahan Buat masyarakat di Sidra, Sulawesi Selatan Dan Indonesia Dan semoga Pak Haji sehat terus Dan usahanya makin berkembang lagi Dan inilah Contoh orang sukses dari Dunia pangan ya Beras, semoga menjadi inspirasi Tayangan ini, yuk jadi petani Jadi petani, no buffer, no minder Jadilah miliarder Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Channel Youtube Abang Narji Pak Haji, makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam